Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Enji, dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal-soal tes SBM PTN Matematika yang terkait dengan Logaritma. Pada kesempatan kali ini, kalian dapat menguji pemahaman kalian terkait dengan Logaritma dengan cara menghentikan sementara video ini, setiap soal telah muncul, dan mencoba untuk mengerjakannya secara mandiri terlebih dahulu. Setelah kalian mencoba mengerjakan soal yang diberikan, kalian dapat memeriksa apakah cara pengerjaan soal kalian telah tepat. Namun jika kalian masih mengalami kesulitan, kalian dapat melanjutkan video ini untuk mempelajari bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Kita mulai dari soal yang pertama. Tentukan nilai dari 1 per 2 ditambah Log basis 3 dari 8 dikali dalam kurung Log basis 2 dari 3 ditambah Log basis 4 dari 5 dikurang 4 Log basis 9 dari 45. Kalian dapat mencoba untuk mengerjakan soal tersebut terlebih dahulu. Dan berikut adalah pembahasannya. Pertama-tama, kita ubah bilangan-bilangan pada soal tersebut menjadi bentuk pangkat yang sederhana. 8 menjadi 2 pangkat 3, 4 menjadi 2 pangkat 2, dan 9 menjadi 3 pangkat 2. Selanjutnya, agar basis tidak berpangkat, kita pindahkan pangkat pada basis menjadi pangkat inverse pada numerus, sesuai dengan sifat logaritma yang ketujuh. Kemudian kita gunakan sifat logaritma yang ketiga dengan memindahkan pangkat pada numerus menjadi koefisien. Selanjutnya, kita gunakan sifat bentuk eksponen yang ke-8 dengan mengubah bentuk pangkat menjadi bentuk akar. Kemudian kita gunakan sifat dari logaritma yang pertama dengan mengubah penjumlahan logaritma berbasis sama menjadi perkalian pada numerus. Selanjutnya, kita gunakan kembali sifat dari logaritma yang ketiga dengan memindahkan koefisien menjadi pangkat pada numerus. Dan kemudian kita gunakan sifat bentuk eksponen yang ke-4 dengan mengalihkan pangkat 1 per 2 dengan pangkat 4 menjadi 2. Sekarang, kita gunakan sifat dari logaritma yang ke-8 karena numerus pada logaritma yang pertama sama dengan basis pada logaritma yang kedua, dan operasi hitungnya adalah perkalian. Kemudian kita gunakan kembali sifat logaritma yang ketiga dengan memindahkan koefisien menjadi pangkat pada numerus. Kemudian kita gunakan sifat dari logaritma yang kedua dengan mengubah pengurangan logaritma berbasis sama menjadi pembagian pada numerus. Selanjutnya, kita uraikan bentuk pecahan tersebut menjadi komponen-komponen yang paling sederhana, dan mengubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat sesuai dengan sifat dari bentuk eksponen yang ke-8. Sehingga menjadi 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 per 2 dibagi 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2. Selanjutnya, kita ubah bentuk pecahan tersebut menjadi bentuk linear sesuai dengan sifat bentuk eksponen yang ketiga. Kemudian kita gunakan sifat bentuk eksponen yang pertama dengan menjumlakan pangkat pada bilangan pokok yang sama, menjadi 3 pangkat negatif 1 dikali 5 pangkat negatif 1 per 2. Selanjutnya, kita ubah suku pertama menjadi bentuk logaritma berbasis 3 sesuai dengan suku yang kedua, menjadi log basis 3 dari 3 pangkat 1 per 2. Kemudian kita gunakan kembali sifat logaritma yang pertama dengan mengubah penjumlahan logaritma berbasis sama menjadi perkalian pada numerus. Dan kita gunakan sifat bentuk eksponen yang pertama dengan menjumlakan pangkat pada bilangan pokok yang sama, menjadi 3 pangkat negatif 1 per 2. Selanjutnya, bila kita perhatikan, pangkat pada numerus adalah sama, sehingga dapat kita gabungkan menjadi 3 dikali 5 atau 15. pangkat negatif 1 per 2. Kemudian kita gunakan sifat dari logaritma yang ketiga dengan memindahkan pangkat negatif menjadi koefisien. Dan kita gunakan sifat dari bentuk eksponen yang ke-8 dengan mengubah bentuk pangkat menjadi bentuk akar. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif log basis 3 dari akar 15. Kita masuk ke soal yang kedua. Tentukan penyelesaian pertidak samaan dari log basis 1 dikurang mutlak dari x dari 3x dikurang 1 lebih kecil dari 1. Kalian dapat mencoba untuk mengerjakan soal tersebut terlebih dahulu. Dan berikut adalah pembahasannya. Pertama-tama kita jadikan ruas sebelah kanan, bentuk logaritma berbasis 1 dikurang mutlak dari x. Sehingga ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan dapat kita coret, menyesalkan 3x dikurang 1 di ruas sebelah kiri dan 1 dikurang mutlak dari x di ruas sebelah kanan. Kemudian bila kita perhatikan, tanda pertidak samaannya berubah arah. Karena sesuai dengan sifat dari pertidak samaan logaritma, jika basis berada di antara 0 dengan 1, maka logaritma berbasis sama yakni log berbasis P dari fx lebih kecil dari log berbasis P dari gx menjadi fx lebih besar dari gx. Selanjutnya kita susun pertidak samaan tersebut dengan meletakkan mutlak dari x di ruas sebelah kiri dan sisanya di ruas sebelah kanan. Kemudian kita hitung ruas sebelah kanan menjadi negatif 3x ditambah 2. Selanjutnya kita ubah mutlak dari x menjadi akar pangkat 2 dari x kuadrat. Kemudian kita hilangkan bentuk akar dengan cara mengkwadratkan kedua belah ruas menjadi x kuadrat lebih besar dari negatif 3x ditambah 2 pangkat 2. Kemudian kita uraikan bentuk kuadrat tersebut dan kita satukan di ruas sebelah kiri menjadi 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1 lebih kecil dari 0. Kemudian kita faktorkan persamaan kuadrat tersebut menjadi 2x dikurang 1 dikali x dikurang 1 lebih kecil dari 0 dan diperoleh pembuat nolnya adalah x sama dengan 1 per 2 atau x sama dengan 1. Kemudian kita uji nilai positif dan negatif pada garis bilangan dengan memasukkan angka yang lebih kecil dari 1 per 2. Kita masukkan ke persamaan kuadrat tersebut dan diperoleh hasil yang positif. Pada persamaan kuadrat, bila bagian kiri bertanda positif, langkah bagian tengah bertanda negatif, dan bagian kanan bertanda positif. Kalian dapat menguji kebenaran hal tersebut dengan memasukkan angka yang berada di antara 1 per 2 dengan 1 dan angka yang lebih besar dari 1. Kemudian, karena tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil, maka area yang kita cari adalah yang bertanda negatif. Sehingga diperoleh persamaan yang pertama, 1 per 2 lebih kecil dari x lebih kecil dari 1. Kemudian, syarat dari basis logaritma haruslah lebih besar dari 0. Sehingga diperoleh mutlak dari x lebih kecil dari 1. Kemudian mutlak dari x kita ubah menjadi akar pangkat 2 dari x kuadrat. Kemudian, untuk menghilangkan bentuk akar, kita kuadratkan kedua belah ruas menjadi x kuadrat lebih kecil dari 1. Kemudian, kita pindahkan 1 ke ruas sebelah kiri menjadi x kuadrat dikurang 1 lebih kecil dari 0. Kemudian, kita kembali memfaktorkan persamaan kuadrat tersebut menjadi x ditambah 1 dikali x dikurang 1 lebih kecil dari 0. Dan diperoleh pembuat 0-nya, x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 1. Kemudian, kita kembali uji nilai positif dan negatif dengan menggunakan garis bilangan. Dan diperoleh, area yang bertanda negatif atau lebih kecil dari 0 adalah daerah diantara negatif 1 dengan 1. Sehingga diperoleh persamaan yang kedua, negatif 1 lebih kecil dari x lebih kecil dari 1. Kemudian, syarat dari basis logaritma adalah tidak boleh sama dengan 0, sehingga diperoleh mutlak dari x tidak sama dengan 0. Kemudian, syarat dari logaritma, bawah numerus juga harus lebih besar dari 0, sehingga diperoleh x lebih besar dari 1 per 3. Kemudian, kita gabungkan keempat persamaan tersebut dalam satu garis bilangan dan kita cari area yang memenuhi keempat persamaan tersebut. Dan diperoleh area diantara 1 per 2 dengan 1, sehingga hasil akhirnya adalah 1 per 2 lebih kecil dari x lebih kecil dari 1. Sekian materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian menyukai materi dan cara mengajar saya, silakan follow saya di link berikut ini. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa di materi selanjutnya.